Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke masih berada di Windows 7 Ultimate disini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya agar kita bisa mengetik dengan keyboard Arab ya Oke pertama-tama klik start control panel lalu pilih clock long and region nah disini change keyboard or other input method Masa bodoh lah dengan bahasa Inggris saya cukup diartikan saja ya kita pilih change keyboard disini kita klik add kita cari yang Arab Saudi Arab ya oke terus kita klik nah kita centang yang ini oke dan apply cukup di saja nah untuk mari kita cek di browser ya kita mengetik kita ketik disini nah untuk mengalihkannya ke bahasa Arab kita klik disini kita centang yang Arabi maka pengetikan kita pun akan berubah beralih ke bahasa Arab oke dan disini sudah terlihat air berarti keyboard kita sekarang beralih ke Arab blablabla 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 bagaimana memudahkan nah untuk bagaimana kita mengetahui letak-letak dimana saja huruf-huruf Arabnya seperti di huruf Q, W, E, R kita bisa beli stikernya di Tokopedia atau di online shop lainnya ya misalkan kita klik disini kita cari ya misalkan kita klik disini kita cari ya arabic speaker tokopedia nah nah murah harganya cuma Rp14.000 ini dia tampilannya nanti kita copot ini kita tempelkan di bagian-bagian mana saja oke cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh